Yo guys, welcome back everyone to Black Chuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini di awal minggu ini teman-teman. Di awal minggu ini luar biasa kita melihat hari ini dengan pandangan positif, dengan semangat karena Bitcoin. Akhirnya di awal minggu ini ada kenaikan meskipun sedikit teman-teman dalam 24 jam terakhir ini 1,4% kenaikan Bitcoin dan akhirnya kita keluar dari area 26.800an yang bertahan selama beberapa hari ke belakang ini teman-teman. Dan sekarang sudah 27.230an dolar ketika saya merekod video ini teman-teman. Dan altcoins di sini masih sedang tidur-tidur nyenyak ya teman-teman. Kita belum melihat pergerakan yang signifikans yang terjadi di dalam 10 besar ini teman-teman. Tapi ini sudah sangat menarik untuk kita lihat. Dan ada beberapa berita yang akan kita bicarakan dari update video kali ini mengenai pandangan optimis kita di market ini teman-teman. Jadi biarlah market ini negatif-negatif, kita tetap positif, kita tetap optimis teman-teman. Di sini salah satu yang membuat semangat ini adalah karena perkembangan-perkembangan yang sangat bagus ya. Ada Ferrari yang akhirnya menerima cryptocurrency, kemudian Ripple teman-teman. Ripple ini semakin populer saja dan juga nanti kita berbicara mengenai seorang kakek, kakek tercinta. Kakek tercinta yang konsisten membenci Bitcoin akan tetapi asetnya justru diuntungkan oleh Bitcoin itu sendiri. Dan seperti apa akan kita discuss di sini. Yang pertama teman-teman, di sini ada Ferrari. Ferrari lah ya kita bahas Indonesia nya, menerima akset crypto sebagai payment, sebagai alat pembayaran untuk pembelian mobil tersebut, cars tersebut di Amerika Serikat teman-teman. Sebenarnya ini alasannya simple ya teman-teman ya. Untuk memudahkan para orang-orang kaya baru dalam mempunyai si Ferrari tersebut teman-teman. Jadi kalau sebelumnya Ferrari ini benar-benar nih kayak aset eksklusif lah ya yang dibeli oleh orang-orang kaya di Amerika Serikat ataupun di beberapa negara lainnya. Tetapi ternyata Ferrari ini sudah memprediksi ya kayaknya di sini bahwa tahun 2025 nanti itu akan ada banyak orang yang membeli Ferrari, membeli karya mereka, membeli produksi mereka. Dan ini sudah ada booking sampai tahun 2025 teman-teman. Artinya mereka ingin memberikan kemudahan bagi orang yang bukan dari golongan kaya atau menurut mereka ini akan jadi orang kaya di 2025 untuk mempurchase Ferrari. Guys, ini sangat positif menurut saya mengenai pemberitaan dari si crypto ini ke depannya teman-teman. Akan tetapi dalam hal ini yang bisa saya konfirmasi melalui berita Reuters di sini adalah dia masih menerima Bitcoin ataupun Ethereum di sini teman-teman. Belum ada konfirmasi mengenai altcoin selainnya yang akan mereka terima dan itu akan kita update nanti seperti apa ke depannya teman-teman. Untuk sementara ini BitPay itu merupakan partner dia dalam hal pembayaran untuk mempurchase Ferrari ini teman-teman. Sementara untuk Ripple-nya sendiri ini semakin populer teman-teman. Ripple ini memenangkan Elevate XRP with Hong Kong Top Crypto Index Inclusion. Teman-teman, jadi Hong Kong ini memang super ketat seperti yang kita ketahui bersama. Mereka ini sangat-sangat tinggi filternya untuk menimbang ataupun menilai aset mana saja yang mereka perbolehkan untuk ditradingkan ataupun diinvestasikan di negaranya teman-teman. Dan melalui Hong Kong Virtual Asset Consortium atau mereka sebut ini HKVAC ini telah mempercayai XRP dan bahkan dia ini menjadi semacam spotlight di sini teman-teman dan disambut dengan sangat-sangat eksklusif untuk si XRP-nya sendiri di sini teman-teman. Sebenarnya XRP ini sudah lama sih mereka percaya sebenarnya di sini teman-teman ya. Akan tetapi kenapa baru sekarang selain dari Bitcoin dan Ethereum teman-teman kenapa baru sekarang? Alasannya adalah karena kemenangan dari si XRP tersebut dengan si SEC teman-teman. Jadi the recent legal victory against SEC ini menambah optimisme terutama bagi HKVAC di sini untuk mensupport si XRP di sini teman-teman. Dan dianggap sebagai pilihan investasi yang membuat kepercayaan para investor itu tinggi dalam hal ini teman-teman. Jadi memang jelas ya untuk kita berbicara di sini clarity dari regulasi terhadap aset kripto itu memang sangat diperhitungkan teman-teman. Dan salah satunya didapatkan oleh si XRP untuk sementara ini teman-teman. Kemudian untuk Bitcoin dalam hal ini menambah semangat kita teman-teman. New major Bitcoin wealth emerge teman-teman. Ada antusiasme yang kembali datang dari para paus Bitcoin di sini dan ini ditampilkan dari data sentimen di sini teman-teman. Untuk paus yang punya 10 Bitcoin ini atau wallets mereka yang berisi 10 Bitcoin ini sekarang ini mencapai all time heightnya mereka di sini teman-teman. Memang kalau 10 Bitcoin ini belumlah kita bisa bilang akan mempengaruhi market ini secara masif teman-teman. Tetapi untuk kita yang membaca sains pertanda di sini teman-teman kok ini sepertinya akan ada pergerakan yang akan bagus ke depannya. Karena confidence di market ini sudah mulai datang. Seperti itu teman-teman kita melihatnya. Dan untuk wallets yang punya Bitcoin ini mereka dalam 20 bulan terakhir ini melakukan akumulasi teman-teman. Seperti yang kita bisa lihat di sini dan jumlah mereka sekarang ini berada di 11.806 wallet address teman-teman. Yang mencapai 10 bahkan lebih Bitcoin di sini teman-teman. Tidak sampai di situ saja pergerakan para paus ini memang unusual. Ini tidak biasanya teman-teman. Dikatakan bahwa perpindahan yang tidak biasa ini terjadi 16.000 Bitcoin teman-teman. Yang akhirnya bergerak setelah 2 sampai 5 tahun yang lalu ini hanya diam-diam saja. Jadi pergerakan ini terjadi sekarang ini teman-teman. Bisa jadi ini merupakan perdagangan di luar exchange atau OTC teman-teman. Atau bahkan mungkin perpindahan dari wallets ke wallets untuk mengamankan asetnya dia teman-teman. Seperti itu. Sementara itu untuk pembelian terbarunya di sini teman-teman. Memang ini pembelian dari paus teman-teman. Bukan institusi. Dan memang meskipun ini sekedar paus teman-teman. Bayangkan dia belinya ini sekitar 117 Bitcoin hanya dalam waktu 48 jam 2 hari belakangan ini. Sebesar 3,2 juta dolar untuk pembelian Bitcoin teman-teman. Saya melihat ini memang tidak menggerakkan pasar langsung secara signifikan seperti itu. Tetapi sekali lagi saya bilang seperti yang awal saya katakan tadi mengenai data sentiment di sini. Kemudian ada pergerakan yang tidak biasa terjadi di Bitcoin ini. Akhirnya saya menyatakan bahwa ini semacam pertanda bahwa Bitcoin ke depan ini akan semakin bagus teman-teman. Kemudian untuk perspektif yang lebih besarnya di sini teman-teman mengenai pergerakan dari si Bitcoin ini. Ini saya ambil dari CryptoCount. Dia menampilkan fase-fase dari Fibonacci untuk membaca pergerakan ke depannya Bitcoin ini berdasarkan riwayat atau historis dari siklus-siklus yang sebelumnya. Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, dan Cycle 4 teman-teman berada di Cycle 2 di sini. Memang seperti yang kita lihat ya di bear market itu di Cycle 2 ataupun di Cycle 3 ini itu spending waktunya itu cukup panjang teman-teman. Sebelum akhirnya dia masuk ke dalam fase kelima di sini atau mid top di sini dan liar sekali pergerakannya seperti itu teman-teman. Dan kita bisa lihat dari pergerakan siklus pertama di sini teman-teman. Fase kedua di sini itu menghabiskan waktu kisaran 6 bulan teman-teman sebelum akhirnya dia naik ke fase ketiga kemudian keempat dan kelima. Di fase kelima ini lihat teman-teman pergerakannya kencang sekali seperti ini dan sama juga dengan siklus yang kedua atau Cycle 2 terjadi bullruns teman-teman. Di sini ada 6 bulan juga untuk si Bitcoin ini bertahan di range ini teman-teman sebelum akhirnya dia menembus ke fase berikutnya. Di siklus ketiga teman-teman siklus ketiga 9 bulan ini waktu yang cukup lama di sini teman-teman tidak biasanya yang awalnya itu hanya 6 bulan 9 bulan di sini dan akhirnya dia menembus fase ketiga ini dan akhirnya terjadi kenaikan. Dan apa yang akan kita lihat di siklus keempat ini teman-teman kita sudah 8 bulan berada di fase keduanya di sini teman-teman dan kita sedang menunggu apakah dia akan langsung gaspol dia menuju ke fase ketiga kemudian keempat dan kelima. Kemudian apakah kita akan melihat Bitcoin di atas 1 miliar 1 miliar rupiah teman-teman dalam waktu beberapa bulan ke depan ini itu yang akan kita nantikan teman-teman karena Bitcoin sebelumnya di 2021 itu 900an juta hampir sedikit saja dia akan tembus ke 1 miliar kemarin itu teman-teman. Oke dan dengan bumbu yang seperti saya katakan di awal video ini mengenai Ferrari kemudian ada Ripple juga yang semakin bagus kemudian ada paus-paus yang melakukan pergerakan-pergerakan di sini teman-teman memang yang paling kita tunggu itu adalah pergerakan dari institusi tetapi ingat teman-teman bahwa di tahun 2024 nanti ada ETF di sana yang kemungkinan besar akan disetujui spot Bitcoin ETF kemudian ada halving Bitcoin teman-teman yang juga sangat-sangat dinantikan oleh para investor terutama di Bitcoin teman-teman dan termasuk juga altcoins dan terakhir di video kali ini menutup video ini teman-teman ini ada kakek-kakek yang tercinta kita yang konsisten tidak menyukai Bitcoin dan menurut Forbes di sini analisis baru dari portofolio sahamnya Bexar Hathaway milik Warren Buffett ini telah mengungkapkan ada investasi terbaik mereka ya ini Oracle of Ohama yang tahun ini adalah ke Newbank dan Newbank ini merupakan bank yang ramah terhadap Bitcoin dan crypto teman-teman Bexar Hathaway Buffett ini ternyata menginvestasikan 500 juta ke dalam Newbank Brazil ini pada bulan Juni 2021 sebelum penawaran IPO dari perusahaan tersebut atau penawaran umum perdana dari investasi saham bank dari Newbank teman-teman dan investasi Newbank milik Buffett ini diperkirakan sekarang telah bernilai 840 juta dolar setelah ia menambahkan lagi 250 juta dolar lagi ke bank startup tersebut selama IPO dan kinerja dari pasar saham Newbank ini telah melampaui kepemilikan dari Buffett yang lain-lainnya termasuk Amazon, Apple, Coca-Cola, Bank of America itu sudah dilewati oleh si Newbank di sini teman-teman jadi bolehlah Warren Buffett ini membenci Bitcoin dia sebut itu sebagai judi segala macam akan tetapi perusahaan di bawahnya dia ini ternyata memanfaatkan pergerakan dari si Bitcoin ini teman-teman secara tidak langsung secara tidak langsung dalam hal ini teman-teman baik teman-teman semoga di awal minggu ini kita akan melihat angin segar yang bagus untuk investasi kita di Bitcoin ataupun di altcoins dan teman-teman saya tetap mengingatkan bahwa channel ini bukan financial advice bukan mengajak kalian untuk membeli aset-aset kripto dengan komando dari saya di sini teman-teman melainkan di sini kita berbagi perspektif kita sharing informasi di sini teman-teman dan jika teman-teman membeli aset kripto please tetap melakukan riset secara mandiri dalam hal ini teman-teman keputusan tetap ada di tangan teman-teman sekian dari saya terima kasih telah menonton let's enjoy the ride guys salam Black Juan peace my friend